Hai guys pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara membuat password pada Microsoft Word mudah-mudahan ini membantu kita untuk melindungi file-file kita biasanya kita mempunyai file Microsoft Word yang pengen file itu tidak dibaca oleh sembarang orang maka bisa saja kita buat password pada Microsoft Word tersebut supaya hanya kita yang bisa membukanya baiklah langsung saja tidak usah basah basi lagi misalnya kita mempunyai sebuah file file-file Microsoft Word ya pada kesempatan ini yaitu Microsoft Word 2010 Hai misalnya kita punya file yang akan kita buat password misalnya Hai file ini ya saya punya file sebuah soal akan saya buat sebuah password disini langkah yang pertama yaitu kita klik file nah terus kemudian disini ada pilihan protect dokumen di permisiens ini Nah kita klik disini nah terus kita pilih Encrypt with password di situ muncul kotak dialog Encrypt with password atau Encrypt klik dokumen nah disini kita ketik passwordnya misalnya kita ketik password 12345678 misalnya nah kemudian kita klik OK kita masukkan lagi password yang tadi re-enter password itu ya 12345678 kita OK kembali Hai nah disini terdapat perubahan warnanya mari jadi merah Hai kemudian kita close hai 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 ya kita save nah kita simpan file tadi dengan file yang berbeda misalnya kita tambahin dengan angka 1 atau kita ganti namanya misalnya sesu sesuatu ya kita save kemudian kita oke ya Nah kita cari file sesuatu tadi untuk membuktikan bahwa udah terpassword atau belum kita cari kita cari disini sesuatu nah disini ya ini ya sesuatu ya kita klik nah terkunci dia nah untuk membukanya kita masukkan password yang tadi 12345678 kita kemudian kita oke Tara terbuka nah begitulah cara membuat password pada microsoft word 2010 selamat mencoba terima kasih ya terima kasih baik terima kasih Donc